Nama Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo, Kaisang Pangarep, unggul di Pilkada Jawa Tengah dalam survei terbaru yang dirilis Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Kaisang bahkan mengungguli Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lutfi, yang digadang-gadang bakal maju Pilkada Jateng 2024. Dalam survei terbaru yang dirilis Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo, Kaisang Pangarep, dengan perolehan 25,6 persen, disusul Kapolda Jawa Tengah, Irjen Paul Ahmad Lutfi, dengan perolehan 16,1 persen. Di posisi ketiga ada nama Wagup Jateng periode 2018-2023, Tad Syiasin, 13,4 persen, disusul politisi PDI Perjuangan Bambang Uriyanto atau Bambang Pacul, 9,7 persen. Politisi Gerindra Abdul Wahid, 6,2 persen, dan terakhir mentan Ajudan Prabu Subianto, Sudaryono dengan perolehan 6 persen. Direktur eksekutif LSI Jai Dhanan mengatakan, salah satu alasan Kaisang unggul dalam survei karena dianggap berasal dari keluarga tokoh politik. Kemudian kalau Kaisang, itu alasan utamanya memilih Kaisang itu adalah berasal dari keluarga tokoh politik atau tokoh masyarakat. Seperti dugaan kita kan, sementara juga banyak yang memilih Kaisang karena belum tahu nama lain. Raffi Ahmad itu artis itu juga dipilih karena orang belum tahu nama calon lain, paling banyak ya. Hasil survei tersebut menuai respon sejumlah partai politik. Partai Gerindra menyebut hal itu wajar. Bisa jadi ya, nama Mas Kaisang kan muncul di mana-mana, bagus surveinya. Di Jakarta juga sebagai cawagup, beliau muncul di konstituen kami. Di Jawa Tengah demikian juga, jadi kami menunggu saja apakah yang paling penting dan pertama adalah yang bersangkutan berkenan atau tidak. Kalau ada signal yang cukup kuat, misalnya yang bersangkutan berkenan, tentu kami akan bahas di internal partai kami dan di Koalisi Indonesia Maju. Sementara PKB mengaku tidak khawatir dan tetap mengusung ulama asal Jawa Tengah, M. Yusuf Kudori, di Pilgub, Jawa Tengah. Kus Yusuf tinggi sekali. Kus Yusuf tinggi sekali asal survei kita, bahkan mengalahkan yang lain per hari ini. Tapi dibilang faktor Jokowi itu cukup kuat di Jawa Tengah itu, cukup menjadi kekhawatiran, nggak bagi PKB untuk nanti malah dikalahkan gitu, calon yang ditipung oleh Jokowi. Iya, yang penting kita sekarang sedang berusaha sekuat tenaga ngumpulin syarat 20 persen. Terus sudah ada kemungkinan belum di JISI akan dipasangkan dengan siapa? Belum, kan mereka pasti partai-partai meminta syarat wakilnya, segala macam. Di sisi lain, PDI perjuangan menyatakan akan mendorong kader internal lantaran Jawa Tengah menjadi basis suara PDIP. Kemudian di Jawa Tengah sebagai basis PDI perjuangan, tentunya kami dorong kader PDI perjuangan. Ada nama-nama yang beredar, seperti Pak Andika itu juga diusulkan di Jawa Tengah. Bung Hendi itu sebagai wali kota dua periode yang memiliki kualifikasi kepemimpinan. Juga nama yang masuk diusulkan di daerah. Direktur Esekutif Indobarometer Muhammad Kodari mengaku sempat heran dengan survei ini karena belakangan nama Kaisang justru diwacanakan maju di Pilgrup Jakarta. Kodari menilai Kaisang memiliki peluang menang lebih besar di Pilkada Jawa Tengah daripada di Pilkada Jakarta. Jadi istilah saya Kaisang itu kalau masuk di Jakarta itu masuk kolam hiu gitu ya. Kolam hiu ini, karena ini isinya hiu semua, gede-gede. Sementara di Jawa Tengah itu masih kolam tombol. Kaisang kalau masuk ke Jawa Tengah itu justru akan menjadi hiunya. Nah survei lembaga sebuah Indonesia menunjukkan bahwa tesis itu betul. Bahwa kalau ada Kaisang, dia adalah hiunya yang mampu memangsa ikan-ikan tongko yang selama ini sudah berada.